Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 jurus itu sebagai apa jurus itu kan banyak kita setiap pada orang punya jurus masing-masing nah anda-anda disini bisa membuat jurus kalau kita sudah paham apa mumpulnya gimana bendung itu kita bisa membuat jurus tujuan jurus apa satu mengenalkan kepada yang awam jadi yang awam itu mengenal gestur daripada pencah kuda-kuda pocar memukul itu begini itu dasar dengan jurus itu kita bisa berimprovisasi berinterprestasi tanpa jurus dasar contoh kenapa saya ngeprak misalnya keras karena ada-ada apa-apa ada pembiasaan dirumah itu Oh akhirnya kenal Oh ketika biasa jadi keprak ini bukan sepakai pariasat atau siku tapi ada maksud dan tujuan kalau berbicara pebuahan jadi pebuahan itu lebih mengutamakan menyelesaikan lawan dengan menghukum sifat pebuahan itu cepat patah ekspresi total jadi tidak bisa kalau mebeh tidak berekspresi itu harus berekspresi itu masalah di masalah di masalah di masalah berekspresi ketika di dekati lawan nah jol gitu kita hanya begitu nah ini lumayan nah ini lumayan walaupun dari kejauhan kita mengukul perasaan lawan bila ekspresi yang kecil lomba rancang mau berapa kali ini nah setelah itu dikuasai baru berinterprestasi kalau beberapa misalnya kita sudah mantap sudah mantap ini ya mantap sifu ya mantap dukul gitu ya mantap itu aja baru kita berapa berinterprestasi maksud berinterprestasi apa tidak bermakna aja tapi ada sesuatu yang ganjil gerakan ganjil tapi lahin dalam diri nah itu tajol gitu ya baru disini dicampur dengan yang tadi diut baru oh gitu terus pasang lagi nah disini yang disebut apa gerakan atau yang mengecok kawan gerakan ganjil ah gitu jek main lagi ini main lagi ini dicampur pak guru investasi banyak bertanya jadi pembuhan itu bukan saja ini 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 luar-luar dengan itu kalau menurut saya tapi pembuhan itu luas tapi kalau ini apa ini itu itu babornya pokoknya pokoknya nah kalau kita sudah menguasai pokoknya babornya bahwa kita boleh berinterprestasi contohnya berinterprestasi itu bagaimana misalnya misalnya kalau memberikan lawan itu dengan cara begini ya memberikan lawan itu dengan cara mengukul tapi kalau kita berinterprestasi kita harus siapin kita memberikan lawan dengan nah gitu aja itu sudah memberikan lawan tapi dengan eksorsi total dengan ada suara nah gitu misalnya ya nah disini baru campur lagi dengan nah hidang pokok DAP misalnya mau gitu boleh jadi yang membedakan apa interprestasi ya nah dari warnanya sama sama hanya pembawaan yang berbeda ok 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 pokoknya itu ngantangannya kakaknya nendang jadi tajongannya ayah dinapukuh hante jadi ini kita masang dulu kita mau nendang nih masang nendang harus langsung nipu dulu baru nendang ya jadi ini dulu orang suka melihat tadi baru kita nendang ya atau baru nendang boleh jadi kaki juga jangan dan nendang pun bebas mau nendang-nendang gitu boleh mau nendang gitu boleh misalnya cek gitu boleh bagaimana enaknya kita hanya dalam bukuan gesturnya harus benar jadi kalau masang harus cakep dan ekspresinya harus total ketika di tingkat di lewat tidak tidak itu kan jadi harus ngisi dan cepat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih